dan fasilitas lainnya setingkat menteri, kedua dan seterusnya. Presiden Joko Widodo melantik pengamat politik Hasan Nasbi sebagai kepala sebuah badan baru yakni Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam acara pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 19 Agustus. Dijumpai usai pelantikan tersebut, Hasbi menjelaskan perannya adalah sebagai koordinator para juru bicara yang nantinya ditunjuk langsung oleh Presiden. Tugasnya yakni menyampaikan hasil capaian berbagai program prioritas pemerintah guna memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis Presiden dan program-program prioritas Presiden. Jadi ini mungkin akan ada beberapa tugas dan fungsi yang memang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Hasan menambahkan, dirinya juga akan menjalankan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sebagai bagian dari tugas kantor komunikasi ke Presidenan. Ia juga akan merampungkan susunan organisasi yang dipimpin olehnya. Hasan Nasbi kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1979 ini sebelumnya menjabat sebagai juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ia juga pernah menjadi jurnalis dan pendiri sebuah lembaga survei. Dari Jakarta, Arya Sindyera, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.